Bersambung... Bertempat di Aula Gedung Paguyuban Bagan Siapi-Hapi Pemkap Rohil menggelar Musrenbang tingkat Kecamatan Bangko. Musrenbang yang dibuka oleh Sekdar Rohil, Surya Arfan tersebut membahas tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah RKPD tahun anggaran 2019 di Kecamatan Bangko. Musrenbang ini dihadiri Kepala OPD Camat Bangko, Datuk Penghulu, dan Lurah, serta LPM dan BPK di lingkungan Bangko. Sekdar Rohil, Surya Arfan mengatakan, bagan siapi-api yang merupakan ibu kota rokan hilir, banyak keunggulan daerah yang bisa dikembangkan. Karena memiliki nilai jual yang dapat memberikan kontribusi kepada masyarakat, terutama dari wisata dan kuliner. Surya Arfan yakin jika dua ini saja dikembangkan, akan memberikan nilai tambah bagi warga setempat. Kita ada ojok wisata di sini, kita ada delapan bagian heretics, kita ada baik park, kita ada danau, dana gatal. Yang ini tanpa dipoleh pun hari ini, itu mereka sudah setiap harinya ramai di sana. Sampai hari minggu mungkin bisa seorang lebih ke sana. Nah bagaimana sekarang desa yang ada di sana, dikembangkan itu. Nah kalau memang dana yang besar, mungkin jalan ases yang perlu beli dulu, nanti akan dipanggil oleh BU, ases untuk memudah ke sana. Camat Bangko, Julianda mengatakan, yang menjadi titik fokus dari rencana kerja dalam musrenbang di tahun 2018 ini, adalah membenahi sarana dan prasarana infrastruktur pendukung, yang tidak terrealisasi di tahun 2017 lalu. Seperti pembangunan kantor penghulu, normalisasi, jalan, dan reinase. Ya titik fokus kita, perutama sebetulnya, yang kita bicarakan hari ini, dan yang apa kita usulkan tentunya, ini apa yang belum terakamadir pada tahun 2017. Jadi ada juga beberapa usulan, pertama sekali memang sarana-prasarana, memang kalau untuk infrastruktur yang di bawah 200 juta, itu sudah di cover oleh melalui ADD dan DD, namun kita harapkan usul-usul kemuluan dan kelurahan ini, adalah mungkin kegiatan-kegiatan yang tidak ter-cover oleh ADD dan DD. Melalui musrenbang yang digelar di setiap kecamatan ini, diharapkan nantinya apa yang telah dimusyawarahkan, dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan. Dari bagian siap-api, Wildani dan Julius melaporkan. diharapkan nantinya apa yang diinginkan. Terima kasih.